Banjir di kota dan kabupaten Pekalongan bertambah parah, sejumlah akses jalan lumpuh tertutup air dengan ketinggian antara 70 cm sampai 1 meter. Untuk tetap bisa beraktivitas, warga terpaksa menumpang kendaraan yang tinggi seperti truk milik petugas DPK atau perahu yang sengaja didatangkan ke lokasi banjir. Salah satu akses jalan yang terendam cukup parah adalah Jalan Kusuma Bangsa, Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara. Jalan sepanjang 3 km ini tertutup banjir dengan ketinggian hingga 70 cm sampai 1 meter. Akibatnya jalan utama yang menghubungkan beberapa kelurahan menuju pusat kota Pekalongan ini tidak bisa dilewati oleh sepeda motor atau mobil dengan sasis rendah. Warga pun mengaku kesulitan untuk beraktivitas, baik perangkat kerja maupun untuk kembali ke rumah. Untuk bisa melewatinya, warga mengaku mengandalkan beberapa truk milik DPK atau TNI Polri yang memang disediakan untuk membantu mengangkut warga menerjang banjir. Sulit! Moternya mogok ya? Ya mogok, banjir semak banjir. Banjirnya seberapa bu? Semak. Gak bisa ya? Blebih. Blebih, macet, mogok, rusak. Sembari menunggu banjir surut, warga hanya berharap angkutan gratis ini terus diadakan selama banjir. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryano Soekarno, ANYUS melaporkan.